Halo, jumpa lagi Di video ini kita bakal belajar Gimana sih sebenarnya cara menggambar grafik Dari fungsi trigonometri Kayaknya sih tanpa perlu nih Kita titik-titikin nih Satu titik ke titik lainnya Kemudian mulai ke titik lainnya Terus gimana dong caranya Sekarang gini, kalau misalnya kita punya Diagram kertasius kayak gini Ini kita tahu bahwa Oh ternyata V di sini itu maksudnya Dalam radians ya Ini sudut ya Nah, gini Kalau kita tahu bahwa Misalnya kita punya fungsi kayak gini nih Fungsi trigonometrinya kita punya kayak gini Fx Itu sama dengan 2 dikali Sin Setengah x Oke, setengah x Oke Nah, sekarang gimana cara Gambar grafik dari Fungsi trigonometri yang kayak gini Kayaknya di video sebelumnya Udah saya pernah jelasin nih Kalau ternyata Depan Koefisien di depan sinus ini Yang ini dong berarti Nah, itu mempengaruhi apa? Mempengaruhi amplitudonya Amplitudo itu adalah Jarak yang ditempu oleh si grafik Untuk naik atau turun ya Nah, sementara Koefisien di depan x Itu adalah Mempengaruhi Si periodenya Gimana sih? Nah, coba Saya kasih disini Sedikit formula ya Formula ini kayak gini Fungsi Fx Itu sama dengan Amplitudo Dikali Ingat Bahwa ternyata depan Sinus Atau kosinus disini Itu adalah Mempengaruhi si amplitudonya tadi Simpangannya dia Dikali Sin atau kosin Ini kontekstual ya Sekarang Karena kita Pengen nesain sin Yaudah Disitu pake sin aja dulu Kali sin Dikali sama 2V Per periodenya Per periode Dikali sama x Oke Nah Sekarang gini Kita tau bahwa Ternyata grafik ini Punya amplitude itu Sebesar 2 Coba ya Kita titik-titikin dulu deh Disini Yang 2 Mana nih Amplitudonya sampai 2 ya Disini ya Kita titik-titikin dulu Supaya nanti gak kebablasan Disini 2 X sama dengan 2 Y Sorry Y sama dengan 2 Dan Y sama dengan Min 2 Oke Disini Oke Ini anggap Grafiknya simetris ya Oke Sama dengan Min 2 Oke Gini ya Nah Kemudian kita tau bahwa Koepisi yang di depan X ini Itu mempengaruhi Si periodenya dia Nah Kalau kayak gitu Gimana Oh ternyata Si 2V per periode 2V per periode Itu sama dengan Si setengah X Setengah Setengah aja kan Karena koepisi yang di depan X Ya gak Nah berarti periodenya berapa Ini sama aja Kayak nulis kayak gini kan Sama aja kayak 2V Dikali 2V sama dengan Periode Dibagi 2 Nah periodenya berapa Periodenya itu adalah 2V dikali 2 Ya gak Jadinya 4V Oh ternyata Periodenya itu 4V Nah periodenya ini sebenarnya Menyatakan apa sih Iya Menyatakan bahwa Ternyata Fungsinya itu berulang Pada saat Dia menempuh 4V Kayak gimana tuh Oke coba kita gambar ya Nah ini sin Ingat Di video sebelumnya juga Kita udah sering ngebahas Di unit lingkaran Kalau emang masih bingung Coba di review lagi Unit lingkarannya Kalau sin 0 Itu berapa Sin 0 itu 0 ya Besarnya ya Sin 0 Fx itu sama dengan sin 0 Berarti besarnya itu adalah 0 Oke Berarti kalau kayak gitu Kalau saat x nya itu ada di 0 Ada di sini 0 radian Berarti dia mulai di 0 Iya gak Sin itu selalu mulai di 0 Kalau cos mulainya di Amplitude 2 nya nanti Karena dia dikali amplitude Oke ya Nah kemudian Dia sampai ke 4V Oh dia berarti berulangnya di sini Sampai di sini Jadi dia berulang lagi Oke Kemudian Dia Oh amplituduenya 2 Oke berarti dia gambar grafiknya Kira-kira kayak gini nih Seret Hop Ya Saya kira tadi bakal gampang Susah gambarnya Sep Ya Inilah gambar grafik dari Berapa nih 2 Sin setengah x Oh ternyata dia berulang lagi Di sini nih Seret Terus Dia berlanjut Terus Seret Gambar ini harusnya rapi ya Hop Nah kayak gini Nah Ternyata dari sini ke sini Ya itu periodenya itu adalah 4V Oke Terus kalau kayak gitu Pengen tau dong Katanya berulang Oke kita lihat ya Ternyata dari sini ke sini Seharusnya dia dalam 4V Dari 3V sampai ke min V ini Oh ternyata periodenya 4V Eh dia berulang Naik lagi di sini Eh dia juga naik Ya kan di sini juga ke arah naik Ini juga arah naik Oh ternyata dia berulang di 4V Oke Dengan kata lain Gampangnya gini sih Kalau memang pengen Diingat bahwa Oh ternyata dia mengulang Ada satu bukit Dan ada Satu lembah Itu adalah satu Periodenya Oke Periodenya untuk Fungsi ini adalah 2 sin setengah x Adalah si 4V Oke Sekarang gimana kalau Coba kita ubah ya Gaya berpikir ya Kalau tadi kita udah tau nih Fungsinya kayak gini Sekarang kita pengen tau Kalau kita tau grafiknya Terus kita cari Fungsinya itu apa Oke Coba ya dihapus dulu ini sebentar Oke Set Delete Nah Gini Kita tau bahwa Dari sini ke sini Itu adalah amplitude-nya Iya kan Simpangan terjauhnya Dari sumbu x Oke Dari sini ke sini Itu adalah amplitude-nya Amplitude itu adalah jaraknya Gunanya positif dong disini Oke Dia berapa? 2 ya Dari tengah sini 2 Dari sini ke sini 2 Oh berarti amplitude-nya itu adalah 2 Kita lihat formula ini Oke Berarti amplitude-nya itu adalah 2 Oke 2 Oke Fx sama dengan 2 nih Kita udah tau Fx sama dengan 2 Sekarang Sekarang kita lihat Dia mulainya di mana? Oh dia mulainya di 0 Kalau dia mulainya di 0 Berarti dia adalah Sinus Betul banget Dia adalah sinus Nah Kita tau bahwa Dia mengulang Periodenya berapa nih? Saat dia mengulang Oh periodenya dia mengulang Itu di 4V Kalau mau ngeliat dari sini juga sama 4V Atau mau ngeliat dari sini ke sini juga sama Pasti dia bakal 4V Oke Saat grafik ini turun Grafik ini juga turun kan? Oke 3V Oh pasti 4V Nah Nah berarti 2V per periodenya itu adalah 4V Iya gak? Dikali sama X Oh V sama V-nya bisa kita coret 2 sama 4 Kita bisa ganti jadi 2 Berarti Grafiknya itu adalah 2 Sin setengah X Iya kan? Nah Kayak gitu aja nih caranya Oke Sekarang gimana kalau Kita punya fungsinya itu kayak gini deh Sekarang kita punya fungsi Fx itu sama dengan Kita balik Jadi 2 Cos Setengah X Oke Gimana gambar grafiknya? Oke Kita pakai warna apa ya? Warna merah deh Kita pakai warna merah Nah Kalau 2 Berarti dia amplitude-nya juga di 2 nih Sama nih Di sini nih Simpangan terjauhnya itu pasti di 2 Oke Oke Simpangan terjauhnya itu di 2 Dan kita tahu bahwa Di sini itu mempengaruhi Koeficien di depan X Itu mempengaruhi sih periodenya dia Periodenya berapa nih? Oke Periodenya tetap sama ya Di sini juga bisa dipakai untuk cos Berarti 2V per periode Itu sama dengan setengah Ya untuk kasus cos juga sama kan? Berarti periodenya itu Sama kayak tadi dong Periodenya itu adalah 4V juga Oke Berarti dia berulang di 4V Oke Apalagi yang kita tahu? Oh ternyata dia cos Oke Kalau cos itu Ingat Kalau cos 0 berapa? Cos 0 Ingat Di unit lingkaran Cos 0 itu berapa? Cos 0 itu 1 ya Cos 0 radian itu 1 ya Iya Terus kalau 1 dikali 2 berapa? 2 Iya berarti dia mulanya di Sini nih Di titik amplitude-nya sini Nah Kemudian Dia berulang di 4V Gimana caranya? Oh dia kan turun ya Dia turun di sini kan Set Hop Nah Ingat Eh Dia di sini juga grafiknya mau turun Kan ini kan terus berlanjut nih Grafiknya gitu kan Sampai ke 5V Nah Intinya Oh di sini dia turun Di sini juga turun Oh darah dari sini ke sini itu adalah Berapa? Dari bukit ke bukit Iya Dia adalah 4V Artinya ini adalah grafik dari cos Coba kita lanjutin ya Nah Ini adalah grafik dari cos Nah Lihat deh Ini kayak ke flip Kayak kegeser sedikit ya Iya Intinya gini Bahwa ternyata periodenya dia adalah 4V Dari sini ke sini juga pasti akan menempuh si 4V lagi Iya gak tuh? 2V 2V Jaraknya berarti dari situ ke situ adalah 4V Oke Dia mulai dari mana? Kalau cos 0 Itu mulai di 1 Dikali amplitude-nya Berarti dia mulai pasti di amplitude-nya 2 Jadi ini adalah grafik dari Fx itu sama dengan berapa? 2 cos setengah x Oke Ini adalah grafik dari Fx 2 cos setengah x Oke Sampai sini dulu ya Semoga ngerti Oke Sampai jumpa di video selanjutnya